Intro Acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang sering dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan ini dihadiri Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor, Bupati Bogor yang diwakili serta jajaran kepengurusan anggota dan ketua DPD-DPW Pana Sejawa Barat. Sebelum melaksanakan buka puasa bersama dan santunan Yayasan Pana yang bernaung di Badan Narkotika Nasional ini sekaligus memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang bahaya narkotika. Kepala BNN Kabupaten Bogor, Nugraha Setia Budi mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama dan santunan yang diikuti oleh seribu anak yatim dan duafa oleh Yayasan Pana sebagai mitra tenaga relawan BNN dan diharapkan setiap tahunnya bisa terus ditingkatkan sehingga bisa mencegah peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor. Sementara itu pembina Yayasan Pana, BRM Dimas Bayu Armarta mengatakan tak hanya kegiatan sosial yang sering dilaksanakan setiap bulan suci Ramadhan. Namun organisasi yang bergerak di bidang sosial ini terus menggencarkan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Kera atau werke pada pencegahan tentang narkoba, mereka mengajak bersama seribu anak yatim dan duafa untuk sama-sama buka bersama di Bola Suci Ramadhan seribu 440. Tugas mereka itu sebenarnya apa? Tugas mereka sebetulnya mereka adalah mitra kami, jadi kepanjangan anak kami untuk melakukan sosialisasi atau penjagaan dari mereka. Pusat peserta DPW Jawa Barat dan khususnya Kepupaten Bogor melaksanakan sosial manusiaan syukur nikmat, berbagi kasih dalam santukan yatim biatu dan juga bersama dengan seribuan ayat yatim biatu dan duafa. Dalam bidang apa sih Pak Pana ini Pak? Pana bergerak di bidang membantu dan turut serta menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam memutus mata rantai peridaran dan penyalahgunaan narkoba. Semua akan kerja kita, saya sendiri tapi kerja semua elemen ya. Ada NPM, ada ICO dan penasaran DPW. Jadi semua support habis untuk berhasilannya dalam semangat acara ini. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.